Intro Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya Dengan berkunjung ke museum, otomatis mereka akan menanya Ada yang diukir, ada yang dikaryakan, ada yang diperbuat oleh Para sejarawan, aku juang dulu para pahlawan yang janggar sejarah ini Pertama, mereka biar mengetahui tentang arti budaya dan sejarah Dengan di museum itu kan kita agak melihat Itu alat-alat yang berbentuk nilai historis, nilai sejarah Tentunya dengan menggali potensi yang ada di museum Mereka akan mendorong mereka untuk membaca Untuk mempelajari, akhirnya mereka akan mengerti apa sih budaya kita Apa itu museum, apa itu sejarah yang pernah diciptakan oleh para pendahulu kita Para pejuang kita, seperti itu Harapan saya ke depan Tahun ini hanya 500 pelajar Itu pun dipilih Sebenarnya orang-orang yang betul-betul punya kompetensi Yang pertama, yang kedua Anak-anak siswa ini yang punya Yang dapat mempengaruhi teman yang lain Karena keterbatasan Anggaran diberikan Pada Sepudinas Kebudayaan 500 Harapan kita, harapan kami Wali kota, bila perlu tahun berikutnya 2000, 3000 kunjungan Biar lebih Pembuming itu Apa itu museum Di kalangan pendidikan Karena pendidikan ini kalangan ini paling mudah Dipengaruhi Atau diberikan motivasi Pasti Pertama itu Kita membuat kemitraan Dengan pihak-pihak Dengan stakeholder yang ada Kita ada CSR Kita maksimalkan Kita upayakan Supaya ikut dalam Kemitraan ini Jadi Keterbatasan anggaran sudah jadi halangan buat kita Kita gali potensi yang ada Supaya di tahun-tahun berikutnya Kita bisa Secara kuantitas-kualitas Kita bisa tingkatkan Pasti Saya kira bukan hanya budaya Betawi Tapi semua budaya yang ada di Republik ini Khususnya budaya Betawi memang di Jakarta Tadi kita udah dengar kan Ada museum Teng Tamrin Museum Pantahila Dan sebagainya Jadi seluruh museum harus dikunjungi Ya Ada beberapa museum Tentunya sesuai dengan karakter musim masing-masing Ini nuansanya apa nih Sejarah apa Tapi akhirnya mereka Harus membuat satu karya tulis Mungkin di sekolah musim masing Supaya bisa Mereka hayati Mereka Bukannya berkunjung Sekedar jalan-jalan Studi Tapi ada studinya Ada yang di Di aplikasikan nantinya ke depan Berupa karya tulis Dan sebagainya Jakarta kemudian baru Melakukan kunjungan Melakukan kunjungan wisata Pelajar ke museum sejarah Di kota Jakarta Ditandai dengan pemasangan topi Dari satu pelajar SMK Purnama 2 Kecamatan Jelandak Dan pelajar karya guna Seperti di Jakarta Sabtu 26 Apel 2016 Yang lalu Dan tahun ini Seperti tahun sebelumnya Pak asisten Ini ada 500 anak 250 pada hari ini Dan 250 Hari esok Museum yang dikunjungi Adalah museum juang Museum Siderupa Museum sejarah Jakarta Museum wayang Oh museum tamrin juga Jadi ada 5 atau 6 museum Termasuk kota tua Saya ingin tanya Sudah pernah ke museum belum? Bagus Luar negeri Itu selalu Berkunjung ke museum Ya Jadi kalau sampai kita Tidak menyukai museum Negara maju Menyukai museum Menyukai perusahaan Kalau negara Orang Indonesia Tidak menyukai Berarti kita semua Tidak menyukai kemajuan Ya Jadi museum penting sekali Dan oleh karena itu Acara ini diselenggarakan Dengan gembira kegiatan ini Dan berharap Semua anak-anakku Dapat mengambil Pelajaran yang banyak Dari kunjungan Ke beberapa museum Pada hari ini Selamat menikmati Perjalanan hari ini Dan selamat belajar Kepada seluruh panitia Yang telah bekerja Mempersiapkan acara ini Khususnya rekan-rekan Dari suku dinas Kebudayaan Kota Apil Jakarta Selatan Saya apresiasi Semoga kegiatan Saya nyatakan Dimulai Pelajar Jakarta sebut Diberikan kesempatan baik Mengelar wisata Pelajar Mengunjung ke museum Antara lain Museum Sejarah Kota Tua Wayang Keramik Di Jakarta Barat Dan museum Juang 45 Di Cikini Jakarta Selesai Sarantak Mengikuti ujian Pemerintah Kota Metrisi Jakarta Selatan Maupun di Lumia Kota Diberkaitkan oleh Sudin Kebudayaan Jaksel Kujungan wajib Pelajar ke museum itu Berlangsung selama dua hari Dalam rangkaian Memberikan Pemahaman Keserangan tinggi Untuk dapat Melasihkan Dan Mengembangkan arti Makanah sejarah Aneka ragam Asli Kaya Dari Masih-masih Provinsi Indonesia Termasuk Kas budaya Betawi Dengan Rasanah Ciri Kas Adat Sejarah Kebudayaan Kedepan Bermaat Bagi pelajar Maupun Negeri muda Perlu sebangsa Bisa mencantai Yang memiliki Bangsa sendiri Sejarah itu Terhadap Secara budaya Pemeninggalan Luhur Di masa lalu Selalu Untuk terhindar Dari Ramon Kenangan remaja Perlindungan narkoba Dan Tauran antar pelajar Yang selami Sering terjadi Ini merupakan Kebudayaannya Terhadap Pelajar di masa kini Agar bisa Menaldani Sesama pelajar Yang bisa Dijadikan Terjalinkan Kebersamaan Dan Membentuk Selamat Rami Yang tergelar Setahun sekali Sudah Berlangsung Lapan kali Tergelar wajib Wisata Kebudayaan pelajar Berbagai Kursum yang Ada di Kota Jakarta Menurut Asil yang Perlindungan Jakarta Anwar Diharapkan Semua pelajar Melakukan Wisata Kebudayaan pelajar Kemusium Sejarah Agar Dimanamkan Sebaik-baiknya Menggali Pondisi Sejarah Kemusium yang Telah ada Sejak dulu Sehingga Motivasi pelajar SMK Dan SMA Berbagai Kejurusan Dari 10 Kecamatan Penguat Jakarta itu Harus Bersinergi Membangun Semangat Dengan Tekun Rajin Belajar Tekad Jujung Untuk Mengenang Sejarah Malaysia Pada Para Pendahulu Semua Benda-benda Koleksi Mausium Yang Dipamerikan Mengurupkan Bukti Sejarah Potentik Yang Terjalanan Panjang Pada Umat Malaysia Dari Dulu Hingga Kini Oleh Ketika itu Diharapkan Semua Lapinan Masyarakat Termasuk Pelajar Tersebut Dapat Mengataui Bagaimana Dulu Naik Maya Kita Berjuang Untuk Bertahan Dari Dari Satu Periode Ke Periode Lainnya Bukti Jadi Kas Proses Ketangan Yang Berbeda Dalam Perjalanan Hidupnya Ini Tegasnya Ditambah Lagi Hasilnya Perrekumen Jalan-jalan Anwar Berkunjung Bukan Jalan-jalan Dan Melihat Koleksi Yang Diharap Pamerkan Tetapi Secara Serenah Harus Dapat Mengambil Perajaran Himah Terbaik Yang Terlalu Di Dalamnya Orang-orang Pada Masa Jaman Dulu Bisa Membuat Karya-karya Agung Yang Dapat Menakjubkan Dengan Perhatan Maupun Dengan Penatuan Ilmu Sangat Sederhana Dibandingkan Masa Kini Telah Mempunyai Perhatan Teknologi Canggih Modern Bisa Akses Cepat Namun Kemajuan Perhatapan Ini Bisa Membawa Kemasatan Umat Malaysia Itu Sangat Naib Biar Tidak Bisa Membuat Karya-karya Baru Yang Bermat Di Masa Umum Karena Kita Tersiap Yang Sudah Mapan Dan Indikasi Orang-orang Indonesia Mahal Berkunjung Di Tempat Lokasi Museum Hanya Saja Maunya Ketempat Mall Hotel Dan Pantai Maupun Gunung Sedangkan Orang-orang Eropa Amerika Jepang Delga Maju Sementara Menyokai Museum Dan Perusahaan Mereka Sangat Antusias Senang Membaca Sejarah Perjalanan Peradaban Umat Malusia Di Jemah Dulu Seharusnya Kita Sebagai Warga Yang Baik Harus Mencontoh Tradisi Biasa Yang Baik Budaya Mereka Agar Kita Ada Kemampuan Menjadi Masyarakat Yang Maju Menciptakan Banyak Karya-karya Nyata Mesin-mesin Pemberian Onomatif Dan Teori Ini Semua Terlepas Dari Sejarah Persyertakan Yang Dipanakan Setiap Museum Ada di Kota Jakarta Maupun Daerahnya Jadi Sangat Malu Dengan Negara Maju Sudah Memanfaatkan Sejarah Dan Perserahan Di Mereka itu Meniru Meneladani Perjuang Bagaimana Mereka Mempelajari Negara Ini Bisa Mereka Perjuang Melanjutkan Perjuangan Para Pahlawan Para Perjuang Sehingga Negara Ini Jangan Menjadi Kita Tamu Di Negaranya Sendiri Jadilah Kita Menjadi Pengelola Negara Pengelola Hasil Kekayaan Alam Jangan Seperti Sekarang Hasil Kekayaan Alam Di Ram Talis Negara Negara Adidaya Ini Kedepannya Anak-anak kita Ini Adalah Menjadi Pejuang Untuk Mengambil Alim Kelemahan Pemerintahan Kita Kita Tidak Mendaftarkan Hak Lisensi Ke PBB Itu Kelemahannya Sehingga Mudah-mudahan Pemerintah Kita Menyadari Dan Mendaftarkan Hak Patennya Ke Bumbu Ke PBB Agar Segala Budaya Ini Jadi Milik Bumi Milik Indonesia Tidak Ditiru Oleh Orang Lain Saya Yang Zaman Dari SMK Karya Duna Baga 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 Sejarah 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 Orang Mengenal Mengenal Serta Silatur Rami Baga Saya dari SMK Menurut saya Ayo lah Kita Tidak hanya Belajar Tentang Sejarah Luar Baga 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 Kalau Misalnya Kita Baga Pesadaran Diri Indonesia Kita Bukal Terupakan Sejarah Sejarah Kita Bukal Terupakan Terus Lebih Daripada Mereka Untuk Memajukan Baga Kita Dengan Jangan lupa Mesti Mesti Kita Kita Pelajari Mau Sama Orang Asing Mereka Mampu Pelajari Indonesia Masa Kita Masa Muda Masa 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 Tinggi Seharusnya Maka Kita 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 Belajar Di bangsa Terima kasih. Terima kasih.